Intro Istri pilihan ketua mafia, bab 05, aku tidak menggodamu, tapi menjalankan tugasku. Di pesantren Al-Furkan, Kiai Abdullah berjalan di perkebunan milik pesantren. Dia berjalan ditemani imam. Wajah sang Kiai besar itu tampak memikirkan sesuatu. Imam bisa merasakan beban di hati laki-laki paruh baya yang sudah seperti guru dan ayahnya sendiri. Imam sungkan untuk membicarakan masalah yang baru saja terjadi. Meski sang mafia tidak jadi menguasai tempat itu, tetap saja Kiai Abdullah harus kehilangan putri angkatnya. Kiai, apa perlu saya utus orang untuk menemani Nona Diandra di sana, tanya imam. Kiai Abdullah menarik nafasnya. Satu orang ada di tempat berbahaya itu saja sudah menguras pikirannya, apalagi ditambah orang lainnya. Sebaiknya jangan dulu, Diandra bukan orang sembarangan. Sahut Kiai Abdullah, keyakinan laki-laki paruh baya akan sosok Diandra yang kuat dan tangguh membuatnya yakin. Diandra pasti akan baik-baik saja, meskipun berada di tempat terasing. Tapi bagaimana kalau Max tahu masa lalu Nona Diandra, apa itu tidak akan berbahaya Pak Kiai? Tanya imam, hanya dia dan Kiai Abdullah yang tahu masa lalu Diandra. Kiai Abdullah menghentikan langkah kakinya. Dia menatap tanaman tomat yang sudah berbuah dan subur. Maafkan perkataan saya Pak Kiai, ucap imam. Dia menundukkan kepalanya, merasa berbicara terlalu jauh. Masa lalu Diandra sudah terkubur dalam. Dia sosok yang baru. Max tidak mungkin mengetahui masa lalunya. Asalkan kau dan aku menyimpannya rapat-rapat, sahut Kiai Abdullah. Baik Pak Kiai, jawab imam. Imam, cari tahu siapa yang sudah memalsukan surat kepemilikan tanah ini, titah Kiai Abdullah. Dia merasa ada orang yang sengaja mengambil dan memalsukan surat kepemilikan tanah pesantren. Iya Pak Kiai, jawab imam. Aku yakin orang itu pasti sudah bekerja sama dengan Max, ataupun dia mengambil keuntungan pribadi, ujar Kiai Abdullah. Imam mengangguk, Kiai Abdullah melanjutkan langkah kakinya. Dia berjalan menuju rumah besarnya yang ada di dalam area pesantren itu, tepatnya ada di belakang bangunan pesantren. Assalamualaikum, sapa Kiai Abdullah, waalaikumsalam, sahut Umi Fatimah dan Humairah. Kiai Abdullah masuk ke dalam ruang tamu. Seketika Umi Fatimah dan Humairah menghampirinya, mereka bergantian mencium tangan Kiai Abdullah, barulah duduk bersamanya. Abi, Umi khawatir dengan keadaan Diandra, ucap Umi Fatimah, Diandra sudah dianggap seperti anaknya sendiri seperti Humairah. Kiai Abdullah memiliki dua anak, yang pertama bernama Irsyad Raihan, yang sedang kuliah di luar negeri, sedang anak keduanya Humairah Aziza Az-Zahra, yang mengajar di pesantren sekaligus membuka butik busana Muslim dengan nama Butik Zahra. Insya Allah Diandra baik-baik saja, jawab Kiai Abdullah. Kok Abi yakin begitu? Max itu kan mafia Abi, bagaimana Umi bisa tenang membiarkan putri kita bersama orang seperti itu? Sahut Umi Fatimah, setenang-tenangnya dirinya di depan umum, tetap saja dia khawatir pada anak angkat yang sudah dianggap seperti anak sendiri. Ia Abi, dari tadi aku juga khawatir dengan Kak Diandra. Apalagi melihat Max dan anak buahnya, mereka bersenjata dan tampak sangar. Tambah Humairah, tak bisa dipungkiri. Max dan anak buahnya sudah membuat Humairah khawatir pada kakaknya. Sang mafia terpaksa menikahi Diandra dan menginginkan wanita cantik itu untuk menjadi budaknya. Kiai Abdullah terdiam. Ucapan istri dan anaknya memang benar. Dia pun merasakan kekhawatiran itu, meskipun berusaha untuk menyerahkan segala sesuatunya pada Allah SWT. Bagaimana kalau kita menelpon Diandra? Tanya Kiai Abdullah. Tadi Umi sudah coba telepon, tapi gak diangkat, jawab Umi Fatimah. Aku juga sudah mengirim pesan, tapi belum dibaca Abi, tambah Humairah. Ya sudah, biar Abi yang menelpon Max, sahut Kiai Abdullah. Umi Fatimah dan Humairah terkejut mendengar jawaban Kiai Abdullah. Abi mau menelpon Max, sang mafia itu, tanya Umi Fatimah. Iya Umi, jawab Kiai Abdullah. Memang Abi tahu nomor teleponnya, tanya Humairah. Laki-laki sangar itu pasti tidak sembarangan memberikan nomor teleponnya pada orang lain. Tahu, jawab Kiai Abdullah. Dari mana Abi tahu, tanya Umi Fatimah. Kiai Abdullah tersenyum, membuat istri dan anaknya penasaran, bagaimana cara laki-laki paruh baya itu mendapatkan nomor telepon sang mafia. Di markas Gavanzar, Diandra berada di dalam kamar pengantin yang disiapkan Max. Bukan kamar pengantin biasa, tapi dipenuhi dengan tikus dan kecoa. Laki-laki itu sengaja membuat Diandra hidup bagai di neraka. Kau bermain-main denganku Max, aku akan membuat permainan ini lebih seru. Gumam Diandra, kedua netranya melihat ke sekeliling. Dia melihat ada sebuah sapu lidi yang terpajang di dinding, seperti sapu penyihir. Diandra tersenyum. Seketika Diandra membuat tempat itu bersih dari tikus dan kecoa, dia menggunakan sapu itu untuk mengumpulkan kedua hama menjengkelkan itu, dan menyatukannya ke dalam sepray. Kemudian dia menyapu lantai dan mengepelnya. Barulah Diandra wudhu dan melaksanakan sholat isya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku di masa lalu. Mungkin waktu yang tersisa tidak bisa membayar semua kesalahanku padamu dan pada semua orang. Tapi berilah hamba kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Amin. Diandra berdoa. Air matanya menetes di pipinya. Dia bersujud kembali dan menangis memohon ampunannya. Pukul delapan malam, Diandra menyiapkan air hangat di dalam baskom berukuran cukup besar. Dia membawa baskom itu menuju kamar Max. Tempat itu sepi. Max tidak akan membiarkan siapapun berada di lantai tiga rumahnya. Lantai tiga khusus sebagai tempat untuk menenangkan hati dan pikirannya dari berbagai kesibukan. Diandra berdandan dengan makeup tebal dan pakaian yang seksi. Dia masuk ke dalam kamar sang mafia. Aku ingin malam ini operasi kita sukses. Oke bos. Habisi siapapun yang akan menghalangi jalan kita. Siap bos. Aku akan menunggu kalian di tempat biasa. Max berbicara dengan anak buahnya di telepon. Belum selesai berbicara. Dia melihat Diandra masuk ke dalam kamarnya. Hai sayang. Ucap Diandra tersenyum manis dan menatap dengan mata genitnya. Max yang sedang duduk di sofa terperanjat. Melihat Diandra begitu cantik dan seksi. Rambut panjangnya tergerai indah. Aroma tubuhnya wangi. Ditambah gayanya yang centil seperti wanita-wanita malam. Yang biasa dilihatnya setiap malam. Siapa yang menyuruhmu masuk? Tanya Max yang duduk di sofa. Dia mengenakan pakaian tidur kimono. Memperhatikan wanita cantik yang menghampirinya. Aku istrimu. Haruskah aku minta izin dulu? Jawab Diandra. Max menatap Diandra dari atas sampai bawah. Wanita di depannya memang idaman para lelaki. Izin, kau bahkan membobol pintu kamarku. Sahut Max. Diandra tersenyum tipis. Apa yang dikatakan Max benar? Dia sudah masuk ke dalam kamar yang terkunci rapat. Sayang, kau tidak perlu bertanya bagaimana caranya aku masuk kamarmu kan? Ucap Diandra. Dia meletakkan baskom itu di bawah kaki Max. Lalu dia duduk di samping kaki laki-laki sangar itu. Max hanya diam. Entah terbuat dari apa hati wanita bernama Diandra Grizzella. Max sudah beberapa kali memperlakukan wanita itu dengan kejam dan buruk. Tapi wanita itu berhasil lolos dan tersenyum seakan tidak terjadi apa-apa. Kakimu pasti pegal. Seharian ini banyak dosa yang kau perbuat, kata Diandra. Tangannya hendak mengambil kaki Max. Tapi laki-laki itu langsung mencengkram pipi Diandra dan menatap wajah cantiknya. Kau berani menggodaku Diandra, ucap Max. Aku tidak menggodamu, tapi menjalankan tugasku, sahut Diandra. Max tersenyum licik. Tugas kau tahu akibatnya berani berkata seperti itu padaku, tanya Max. Tangan Diandra bergerak dengan cepat melepaskan tangan Max dari pipinya. Lalu mencium Max. Sang mafia terkejut bukan main. Mendapatkan ciuman dadakan dari Diandra. Awalnya dia diam. Tapi lama-lama dia membalas lebih intens dari Diandra. Namun sayangnya Diandra melepas ciuman itu. Apa rasanya enak? Tanya Diandra. Nafasnya tersengal-sengal. Max menatap tajam wanita di depannya. Dia masih merasakan bibir manis itu berada di bibirnya. Bibirmu itu begitu murahan. Aku bisa mendapatkan yang lebih dari itu, ucap Max. Itu ciuman pertamaku. Seharusnya kau merasa beruntung, sahut Diandra. Max terdiam. Untuk wanita yang baru pertama kali ciuman. Kenapa Diandra sangat berani dan lihai? Ternyata kau kesepian. Pantas begitu menginginkanku untuk menikahimu, ujar Max. Aku atau kau yang kesepian? Tanya Diandra. Max langsung menarik Diandra dalam pangkuannya. Wanita itu duduk membelakangi tubuh laki-laki sangar itu. Aku akan membunuhmu kalau kau tidak bisa meredakan panas di dadaku, bisik Max. Diandra berbalik dan menatap Max. Aku tahu kau kesepian. Sudah lama tidak ada yang memberimu kehangatan, sahut Diandra. Max menarik pinggang Diandra mendekat. Dia hendak menciumnya tapi Diandra meletakkan jari telunjuknya di bibir Max. Aku akan memijat kakimu terlebih dahulu, sebelum memberimu kenyamanan yang lain, ucap Diandra. Max melepaskan jari telunjuk Diandra dari bibir kecoklatannya. Jangan bermain api denganku Diandra, kau akan terbakar hangus, dan menyisakan debu hitam yang tidak berguna lagi, sahut Max. Sudahlah sayang, aku pijat kakimu dulu, ucap Diandra dengan suara manisnya. Diandra turun dari pangkuan Max. Dia duduk di bawah, lalu memasukkan kedua kaki Max ke dalam baskom. Diandra mulai mencuci kaki Max sambil memijatnya perlahan-lahan dengan sedikit tenaga. Max, Abi akan menelponmu, bicaralah yang manis ya, ucap Diandra. Kau sudah berani menyuruhku, sahut Max. Diandra tak menggubris, dia memijat dengan kelembutan, dan membuat Max semakin nyaman dibuatnya. Wanita ini lebih licin dari belut, dan lebih pintar dari kancil. Aku harus berhati-hati, jangan sampai terperangkap tipu dayanya. Batin Max, dia memperhatikan Diandra memijat kakinya. Wanita cantik itu memang membuat Max sedikit memperhatikannya. Tak lama handphone Max berdering. Laki-laki sangar itu mengambil handphone miliknya. Dia menatap layar handphone, sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Angkat Max, Abi menelpon menantu kesayangannya, ucap Diandra. Sialan, dari mana Kiai Abdullah tahu nomorku? Batin Max, hanya anak buahnya yang tahu nomor teleponnya? Itu pun sangat dirahasiakan. Bagaimana bisa laki-laki paruh bayah itu tahu nomor teleponnya? Max masih terdiam menatap layar handphonenya, bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you, Sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.